Kasus ini gitu yang mengikuti, mas coba kalau kita lihat ini banyak sekali fakta versi Pemprov dan juga versi BPK yang berlainan begitu sampai akhirnya dinyatakan bahwa ada penyelewengan kok dari pihak Pemprov DKI mungkin bisa diperlihatkan, untuk fakta yang pertama ini kalau soal nih mas, soal lokasi lahan itu ya kalau menurut Pemprov dari Kiai Tapa, menurut BPK ini Jalan Tomang Utara, sebenarnya yang mana sih ini mas? ya kalau kita bicara lokasi lahan ini salah satu yang dikatakan sebagai, nanti terkait juga pajak dan segala macam berdasarkan dokumen hak guna usaha, kemudian juga surat pajak, nomor pokok pajak, dia berada pada Kiai Tapa Kiai Tapa, betul tidak mana ini yang faktanya untuk lokasi lahan? jadi kalau kita katakan secara historis, dia berada di Kiai Tapa oke, kemudian berikutnya, tadi faktanya masih Pemprov DKI yang betul soal lain juga lokasi lahan, soal kerugian negara di sini, kalau kita lihat fakta berikutnya silahkan soal kerugian versi Ahok ini, kalau dilihat di sini nih, tawaran Ciputra, ini sekitar sebegitu kemudian juga ini merugikan negara, kalau menurut BPK, 191 miliar sebenarnya yang betul yang mana nih kalau mas? ya kalau kita bicara tahun transaksi kan, tahun transaksi dari Pemprov dilakukan tahun 2014, Desember 2014 pada waktu itu NJOP sudah naik 70% gitu, dari 12,2 menjadi 20,7 juta per meter persegi gitu sehingga itu mengakibatkan perbedaan penawaran antara Ciputra pada tahun 2013 dibandingkan yang dilakukan oleh Pemda pada tahun 2014 jadi tahun kejadiannya saja berbeda, NJOPnya berbeda, itu juga menjadi pokok terkait misalnya hasil audit BPK sendiri oke, jadi yang betul adalah ini dari di sini Pemprov atau BPK data yang dimiliki saat ini kalau berdasarkan kerugian negaranya coba kita lihat coba kalau kita lihat di sini, masih belum berputar, oh ini fakta, sudah keluar tapi belum keluar di resolum sini oke, kita lihat di slide berikutnya di slide berikutnya silakan ini juga ada beberapa hal lain soal NJOP nah, soal NJOP di sini, mungkin Mas bisa dilihat di sini 2014 jalan ke Itapa, kemudian itu sekitar harganya 20 juta sekian gitu sementara kalau dari BPK bilang itu harganya nggak semahal itu gitu sebenarnya faktanya seperti apa? ya, kalau kita bicara histori kepemilikan, lokasi termasuk juga dokumen pajak misalnya dia berada pada Keitapa kemudian NJOPnya sudah naik dari Desember 2013 untuk 2014 menjadi 20,75 juta sementara untuk, ini kan adalah Tomang, Tomang Utara jadi, satu hal yang berbeda secara identitas dokumen, fakta hukum, gitu juga historinya jadi, kami juga agak bingung misalnya kenapa BPK menggunakan referensi Tomang Utara bahkan kalau kita mau lihat misalnya Ciputra sendiri membeli pada tahun 2013 itu menggunakan apa namanya, angka untuk 2013, begitu ya nilai NJOPnya jauh lebih mahal dibandingkan nilai pembelian Ciputra itu lebih mahal daripada NJOP NJOPnya 12,2 Ciputra beli adalah 12,5 kalau dia mengajuk kepada Tomang Utara seharusnya Ciputra itu beli pada tahun 2013 hanya 3,3 juta artinya apa? dalam common sense bisnis saja Ciputra juga paham bahwa dia secara historis pemajakan dan segala macam berada pada Keitapa begitu baik, oke ini juga agak sumir dari BPK soal proses pengadaan yang juga dikatakan ini ada perbedaan data kalau menurut BPK ini tidak sesuai dengan perpres nomor 71 tentang penyelenggaraan pengadaan tanah pembelian di lahan di atas satu hektare harus melalui serangkai prosedur sementara kalau AHOK mengikuti peraturan perpres nomor 40 tahun 2014 tentang penyelenggaraan tanah begitu di sini kalau pembelian tanah di bawah 5 hektare bisa menunjuk langsung ya ini juga salah satu dokumen hukum ya artinya ini jadi asas legal untuk bergerak dalam pers pengadaan tanah begitu ya pada tahun 2012 ada perpres 71 tahun 2012 dimana batas untuk penunjukan langsung itu hanya 1 hektare kemudian pada bulan April 2014 keluar perpres 40 tahun 2014 yang mengatakan begitu ya bahwa untuk tanah di bawah 5 hektare artinya di bawah 50 ribu meter persegi itu bisa dibeli langsung tanpa prosedur tanpa step yang seperti disaratkan di dalam apa namanya undang-undang pertanaan jadi ini juga menjadi satu catatan penting misalnya bagaimana misalnya BPK menggunakan dasar hukum yang berbeda artinya saya tidak tahu apakah karena juga dalam apa namanya pengumpulan data atau fakta tidak dilakukan cukup update begitu ya atau memang ada sesuatu yang disana yang mesti dibuka atau disampaikan kepada maksudnya apa tuh ada yang harusnya dibuka ya kalau kita bicara kan LHP ini kan berangkat dari sorry tidak hanya LHP tapi juga audit investigasi ini berangkat dari LHP yang dikeluarkan oleh BPK Perwakilan DKI Jakarta yang ditangani oleh Bapak F. Dinal pada waktu itu nah pada sisi lain kami tidak mau mencampur adukan kasus misalnya kami juga menegarai ada dugaan konflik kepentingan yang dilakukan oleh Pak F. Dinal begitu ya terkait kepala BPK Perwakilan atau juga pejabat BPK terkait tanah TPU Pondok Kelapa jadi dari 2005 sampai 2013 itu berasalkan surat-surat dan dokumen yang kami miliki misalnya Pak F. Dinal ini sudah menyampaikan agar Pemda membeli tanah TPU Pondok Kelapa pada Pemda mengatakan tanah itu sudah dibebaskan dan dimiliki oleh Pemda walaupun sertifikatnya hilang gitu ya tapi terlepas dari itu misalnya akan sangat tidak pantas dan mengandung potensi konflik kepentingan kalau seorang misalnya pejabat BPK bahkan kepala BPK Perwakilan itu menawarkan sesuatu kepada auditinya orang yang dia periksa orang yang dia memiliki kuasa untuk misalnya menentukan hasil auditnya nah kami tidak tahu kami sudah sampaikan kepada Majes Kode Etik dan tidak salah kalau tidak salah keputusannya Pak F. Dinal sudah di non-job kan artinya apakah ini juga karena tadi beberapa fakta tadi gitu dan kemudian apakah fakta ini juga terkait dengan hasil audit sumber waris oke jadi memang ini ada keterkaitan gitu masih carilah keterkaitannya gitu tapi yang kita bingungkan ini adalah kok sampai bisa ada dua data yang berbeda dua acuan yang berbeda disini baik itu dari Pemprov maupun dari BPK gitu sampai benar-benar berbeda ini dari segala kalau dilihat dari empat poin tadi itu begitu apa yang salah disini? ya memang menarik ya kalau kita baca dari ratusan hampir 700 lah hasil pemeriksaan BPK setiap semester tidak semuanya hasil auditnya kita katakan itu buruk tanda kutip ya baik itu laporan keuangan, audit kinerja atau pemeriksaan dengan tujuan tertentu termasuk audit investigasi begitu bahkan untuk LHP Pemda DKI 2014 misalnya untuk UPS, untuk yang lainnya itu menurut kami cukup kredibel cukup baik begitu ya tapi kenapa untuk bagian sumber waris begitu ada beberapa dasar misalnya kemudian juga pijakan yang digunakan di dalam menemukan kemudian mengumpulkan fakta kemudian menjadi simpulan dan direkomendasikan itu tidak cukup kuat menurut kami ini agak menjadi pertanyaan publik begitu ya KP, maaf, BPK dengan lembaga yang independen, profesional, berintegritas begitu ya tetapi untuk poin sumber waris ini tidak begitu prudent menurut kami nah pertanyaannya apakah ini karena ada sesuatu di saat ini ada interest tertentu misalnya dan ini yang kami sampaikan juga kepada BPK ini yang juga kami pertanyakan bukan dalam rangka membela seorang ALK tetapi untuk mendudukan Supreme Auditor pada posisinya sebagai lembaga yang independen, penuh integritas, profesional begitu karena kita bicara ada standar pemiksaan, standar audit begitu ada mekanisme audit, ada cakupan, ada segala macam gitu nah kenapa misalnya antara fakta-fakta temuan begitu ya kemudian membandingkan satu sama lain itu tidak match baiknya begini misalnya kalau NJWP 2014 tentu kita harus bandingkan dengan tahun 2014 tidak mungkin kita bandingkan dengan 2013 kalau secara histori pemajakan kemudian dasar hukum selama ini WP dipungut pajaknya berasalkan NJWP tapi ketika dia menjual kenapa misalnya menjadi Tomang Utara misalnya bahkan kalau kita katakan dari Sense Business misalnya kalau dikatakan Ciputra itu membeli lebih murah itu 12,5 juta kemudian dia mengacu kepada apa namanya seharusnya kalau BPK menggunakan logika yang sama seharusnya Ciputra itu beli pada tahun 2013 hanya 3,3 juta per meter persegi itulah NJWP untuk Tomang Utara tapi kan tidak Ciputra juga paham misalnya dari legalitas, dari histori dan segala macam bahkan dari sisi keadilan bahwa dia berada pada Kietapa begitu jadi catatan kami memang untuk poin khusus sumber waras misalnya kita kembali mempertanyakan ada apa dibalik ini apakah juga memang dari hal AP yang tadi yang tidak cukup hati-hati tidak cukup ber-apa ya independen mungkin tidak profesional tanda kutip misalnya ini karena juga memang disusupi dari awal artinya ada pesanan-pesanan tertentu gitu dan menurut kami karena kita percaya adalah BPK sebagai bagian dari pengawasan kita berharap juga BPK melakukan semacam perbaikan tentu tidak dalam rangka menyelamatkan AHOK apalagi kita bicara pemilu, pilkada tapi bagaimana misalnya trust publik terhadap hasil pemeriksaan itu terjaga dan kalau kita lihat histori misalnya kan ada beberapa hasil audit yang juga dipertanyakan publik misalnya hambalang kemudian beberapa juga misalnya auditor yang terkait misalnya jual beli opini dan itu sudah di OTT oleh KPK loh jadi sekali lagi tentu kita berterima kasih kepada BPK tentu kita ingin BPK ini begitu supreme begitu penuh integritas gitu ya dan kita tidak ingin misalnya gara-gara satu atau dua hasil audit dari ribuan hasil audit BPK setiap tahun itu menjadi bermasalah baik, baik nah jadi kalau kita lihat memang sebenarnya mas ini banyak kasus-kasus yang dinilai kalau auditnya kok agak ngaco begitu ya ini memang yang punya ada intrik politiknya sendiri gitu kalau ICW melihatnya kami tidak dalam kapasitas mengatakan intrik politik atau dipatat dipertanyakan betul, kalau kita bicara motivasi kita bicara dibalik itu apakah juga ada kepentingan lain seluar selain kepentingan profesionalisme pemeriksaan baik, oke Mas Firdaus Ilyas terima kasih banyak peneliti ICW sudah bergabung bersama Training Topic kami akan kembali sesaat lagi